Ketua Pimpinan Wilayah Memadit Sumatera Utara, Hashim Syah Nasution, salurkan hak suaranya pada salah satu TPS di Jalan Suluh, Medan. Suasana kota Medan yang sejuk bahkan di beberapa lokasi mengalami hujan sejak subuh, menjadikan proses pemilihan pil gupsu di kota Medan berlangsung adem. KPU Sumatera Utara menetapkan jumlah pemilih sebanyak 9,2 juta orang dengan menggunakan 27.465 TPS di 33 kabupaten dan kota. Hingga sekitar pukul 9 pagi, berbagai TPS yang dikunjungi TVMU masih tampak sepi. Pemilih datang satu-satu hingga tak tampak antrian. Ketua Pimpinan Wilayah Memadit Sumatera Utara, Hashim Syah Nasution, datang ke salah satu TPS di Jalan Suluh, kecamatan Medan Tembung, sekitar pukul 9 pagi dan tanpa antrian. Usai memberikan hak suaranya di TPS, Hashim Syah menjelaskan pil gupsu adalah salah satu proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Kalah dan menang adalah sesuatu yang biasa. Siapapun yang menang, itu adalah hasil pilihan rakyat, kata Hashim Syah. Menyangkut dengan demokrasi, Hashim Syah mengatakan tampak ada peningkatan kualitas. Ya, Alhamdulillah, saya sudah menyampaikan suara saya, pemilihan gubernur, karena Medan, tempat saya tinggal, tidak memilih wali kota. Mudah-mudahan dengan pemilihan ini, hari ini juga sangat baik, masyarakat datang berduyun-duyun untuk memilih menyampaikan suaranya sesuai dengan hak demokrasi sebagai organegara. Harapan kita mudah-mudahan pemilihan kepala daerah pada hari ini yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia berjalan lancar. Dan saya berharap dan memohon kepada semua masyarakat, kiranya pimpinan yang terpilih nanti merupakan pilihan dari masyarakat, karena itu adalah pimpinan kita. Dan membawa kenyamanan serta perubahan besar pada masyarakat kita dan bangsa ini untuk masa-masa yang akan datang. Itu harapan saya. Apa kira-kira proses demokrasi kita semakin baik atau bagaimana? Ya, semakin baik. Tentu saja yang namanya demokrasi, banyak kepentingan di dalamnya, tentu ada benturan-benturan. Tapi sepanjang yang saya amati, mulai dari pencalonan sampai pada hari ini pemilihan, tidak ada benturan yang berarti hanya kecil-kecil. Ini artinya masyarakat kita semakin dewasa dan semakin paham tentang makna memilih pemimpin lewat jalur demokrasi itu. Tercatat, ada dua daerah yang memiliki suara pemilih terbanyak, yaitu Kota Medan sebanyak 1.513.838 pemilih. Dan Deli Serdang sebanyak 1.170.543 pemilih. Sedangkan kabupaten dan pemilih terkecil adalah Kabupaten Pakpak Barat dengan pemilih sebanyak 33.421 orang dan Nias Barat dengan pemilih sebanyak 56.982 orang. Syaiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.